Perlu kita catat bahwa ketika Amerika memperlakukan daylight saving time, maka jam trading forex digeser maju 1 jam. Demikian pula jika ada peristiwa-peristiwa penting dalam kalender ekonomi. Halo Traders, selamat datang di Edukasi Orbitrade. Perkenalkan, saya Danu sebagai trading coach CFD Anda. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai jam-jam yang ada di market. Saya akan menginformasikan jam mengikuti Waktu Indonesia Bagian Barat atau GMT Plus 7. Menariknya, trading di CFD market adalah waktunya yang fleksibel, sehingga teman-teman bisa bebas memilih waktu trading sesuai dengan jadwal teman-teman. Dengan adanya ribuan pilihan produk di Orbitrade, sekarang trader bisa trading kapanpun dan dimanapun. Untuk trading di forex, kita mengikuti market yang ada di dunia. Market Asia buka jam 7 pagi dan tutup jam 4 sore. Jadi pada sesi market Asia, negara-negara dengan kekuatan ekonomi yang cukup besar, seperti Jepang, Hongkong, Australia, Korea, dan Singapura, aktif melakukan transaksi. Sebagian besar perdagangan harga di market Asia terjadi pada sesi awal. Mata uang yang menarik di sesi Asia ini adalah Jepang dan Australian Dollar. Lalu yang selanjutnya, ada market Eropa buka dari jam 1 siang dan tutup jam 10 malam. Untuk sesi London merupakan waktu yang sangat ramai ketika perdagangan forex berlangsung. Likuditasnya pun sangat tinggi dengan spread yang kecil. Ketika siang hari, volatilitas menurun hingga menunggu sesi Amerika buka. Semua mata uang yang menarik untuk diperdagangkan, namun yang paling menguntungkan adalah Euro-USD, GPP-USD, USD-JPY, dan USD-CHF. Lalu yang selanjutnya, ada market Amerika buka dari jam 8 malam dan tutup jam 5 pagi. Perlu kita catat bahwa ketika Amerika memperlakukan daylight saving time, maka jam trading forex digeser maju 1 jam. Demikian pula jika ada peristiwa-peristiwa penting dalam kalender ekonomi. Daylight saving biasanya diberlakukan antara pada bulan Maret sampai November dengan tanggal yang berbeda. Jadi pastikan teman-teman juga memperhatikan kalender ekonomi ya. Dan untuk market di kripto, buka 24 jam dari hari Senin sampai hari Minggu. Ini yang membuat trader di Orbitrade bisa trading 24 jam selama 7 hari, alias bisa trading setiap hari. Lalu untuk saham Indonesia, sesuai dengan jam trading yang ada di Indonesia, yaitu dibagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama dari jam 9 pagi sampai jam 11.30 siang. Dan dilanjutkan sesi kedua di jam 1.30 siang sampai jam 4 sore waktu Indonesia bagian Barat. Nah, untuk informasi tadi itu adalah waktu yang normal ya. Berhubung dengan sekarang ada pandemi, tutupnya lebih awal, yaitu jam 2 lebih 40 menit kurang lebih. Nah, itu tadi adalah jam-jam penting yang teman-teman harus ketahui sebelum memulai trading di market. Jika ingin mendapatkan edukasi lebih banyak, jangan lupa subscribe channel ini ya. Dan jangan lupa untuk daftar akun trading di Orbitrade. Sampai jumpa di edukasi selanjutnya. Bye!